Kitab Keluaran, Pasal 7 Aku akan membuat Fir'aun keras kepala sehingga ia tidak melakukan apa yang kau katakan kepadanya. Kemudian aku melakukan banyak mujizat di Mesir untuk membuktikan siapa aku. Namun, dia masih tidak mau mendengarkan. Aku menghukum Mesir dan membawa keluar pasukanku, yaitu umatku, dari negeri itu. Aku menghukum orang Mesir dan mereka akan tahu bahwa akulah Tuhan. Aku membawa umatku keluar dari negeri mereka. Musa dan Harun melakukan yang dikatakan Tuhan kepada mereka. Musa berumur 80 tahun pada waktu itu dan Harun 83 tahun. Tongkat Harun menjadi ular. Tuhan berkata kepada Musa dan Harun, Fir'aun akan meminta kepadamu untuk membuktikan kuasamu. Ia meminta kamu untuk melakukan mujizat. Katakan kepada Harun untuk melemparkan tongkatnya ke tanah. Ketika Fir'aun dan para pejabatnya memperhatikannya, tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi kepada Fir'aun dan taat kepada Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya. Ketika Fir'aun dan para pejabatnya memperhatikannya, tongkat itu menjadi ular. Fir'aun memanggil orang-orangnya yang bijak dan ahli sihir. Mereka memakai ilmu gaib dan dapat melakukan yang sama seperti Harun. Mereka melemparkan tongkatnya ke tanah dan tongkat menjadi ular. Kemudian tongkat Harun memakan tongkat-tongkat mereka. Fir'aun masih tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Hal itu terjadi sesuai dengan yang dikatakan Tuhan. Fir'aun menjadi keras kepala dan tidak mau mendengarkan Musa dan Harun. Air menjadi darah. Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, Fir'aun masih keras kepala. Ia tetap tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Pada pagi hari, Fir'aun akan pergi ke sungai. Berdirilah di depan. Bawalah bersamamu tongkat yang sudah menjadi ular. Katakan kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani menyuruh aku kepadamu. Ia berkata kepadaku supaya engkau membiarkan umatnya pergi, menyembah dia di padang gurun. Hingga saat ini engkau tidak mau mendengarkan Tuhan. Tuhan berkata bahwa ia akan melakukan beberapa hal untuk menunjukkan kepadamu bahwa ia adalah Tuhan. Dengan tongkat yang ada di tanganku, aku akan memukul air sungai Nil, dan sungai itu akan berubah menjadi darah. Ikan-ikan di sungai akan mati, dan airnya berbau busuk. Orang Mesir tidak dapat lagi minum airnya. Tuhan berkata kepada Musa, Katakan kepada Harun untuk mengangkat tongkatnya ke atas sungai-sungai, terusan, danau, dan semua penampungan air. Bila dia melakukan itu, semua air akan berubah menjadi darah. Semua air dalam ember kayu dan kendi batu berubah menjadi darah. Jadi, Musa dan Harun melakukan segala hal yang diperintahkan Tuhan. Harun mengangkat tongkatnya dan memukul air di sungai Nil. Ia melakukannya di depan Fir'aun dan para pejabatnya. Semua air sungai berubah menjadi darah. Ikan dalam sungai mati, dan sungai mulai bau busuk, sehingga orang Mesir tidak dapat minum air dari sungai. Darah ada di mana-mana di Mesir. Para tukang sihir memakai tipu dayanya, dan melakukan hal yang sama. Jadi, Fir'aun menjadi keras kepala, dan tidak mau mendengarkan Musa dan Harun. Hal itu terjadi sesuai dengan perkataan Tuhan. Fir'aun tidak mengindahkan yang telah dilakukan Musa dan Harun. Fir'aun pergi ke rumahnya. Orang Mesir tidak dapat minum air dari sungai. Mereka menggali sumur sekitar sungai untuk air minum. Kata Tujuh hari telah berlalu, sesudah Tuhan mengubah sungai Neil.